Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sehat selalu buat semuanya Pagi ini Saya berada di Salah satu lapangan Sepak bola yang berada di Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi Yang mana Lapangan ini telah Melahirkan Salah satu pemain Penggawa tim Nas U19 Di masa Kepelatihan Coach Indra Safri Yang mana Tim Nas U19 itu Menjadi juara Viala AFF U19 Yang diselenggarakan Di Stadion Mangun Harjo Yogyakarta Indonesia Dan Salah satu penggawanya terlahir Di lapangan ini Dengan Jerih payahnya Dia bisa menembus Tim Nas U19 Waktu itu Dia dilatih oleh Salah satu Mantan pemain nasional Indonesia Di era tahun 60an Yaitu Arief Hidayat Dengan SSB nya As Maras Dia selalu latihan Pagi Siang sore Di lapangan ini Dan Untuk saat ini Dia bermain di Liga Satu Indonesia Yaitu Versi Bandung Dan Pemain itu Adalah Bernama Erianto Di lapangan inilah Dia sehari-hari latihan Sehingga Bisa menembus Tim Nas U19 Dan Bermain di beberapa Klub Liga Indonesia Salah satunya Madura United Versi Solo Versi Raja Banda Aceh Dan terakhir Dia Bermain untuk Versi Bandung Ya Di lapangan inilah Erianto dididik Sama Kuj Arief Hidayat Bersama SSB nya Yaitu As Maras Di lapangan ini Alhamdulillah Masih terawat Sehingga Rumput Dan Kebersihannya Terjaga Baik sahabat-sahabatku Mudah-mudahan Kita semua Hobi berolahraga Karena Olahraga Adalah Kebutuhan Dengan olahraga Kita bisa Berkeringat Dan sehat Dan sehat Karena Mensana Incorporasano Di dalam Tubuh Yang Sehat Terdapat Jiwa yang kuat Baik Mudah-mudahan Menjadi inspirasi Mudah-mudahan Ada manfaatnya Terima kasih Salam sehat selalu Buat semua Sahabat-sahabatku Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati